Intro Oke guys, jadi banyak yang bertanya Gimana sih agar bisa menjadi alpha dari anjing kita Nah sebelumnya gue akan kasih tau dulu manfaatnya nih Pada saat kalian menjadi alpha dari anjing kalian Tentunya anjing kalian akan lebih nurut Akan lebih mudah untuk diatur Dan secara keseluruhan Anjing kalian akan menjadi anjing yang lebih menyenangkan Seperti my boy over here Yang lagi menyamar jadi cowboy Kamu ganteng banget by the way Harus gue akuin Lebih ganteng dari papahnya sendiri Kayaknya semua udah tau ya Anyways, ini beberapa tips Pertama, cara memberikan makan yang baik dan benar Di sini ada makanannya Sparta Proclan Opti Power Khusus untuk anjing yang energetik Yang sering olahraga Karena memiliki nilai protein yang lebih tinggi Jadi begini Seorang pemimpin atau seorang alpha adalah yang menentukan Kapan anjing akan makan Disitu dia akan melihat kita sebagai pemimpinnya Alright, ini salah satunya Jadi makanan sudah ada di depan mukanya dia Tapi dia sudah latihan Tidak diperbolehkan untuk makan sampai diizinkan Terkadang mereka akan gonggong Kita angkat, kita bilang no Pada saat mereka sudah tenang Baru kita berikan makanannya Nah, karena Sparta sudah pintar Seperti bisa lo lihat Makanan sudah di depan matanya dia Sudah ngiler Tapi dia akan menunggu perintah gue Sparta Di moment ini gue akan menunggu eye contact Look at me Pada saat dia sudah melihat Oke boy Nah, biasakan tip berikutnya Sayangin anjing kalian Apabila anda alfanya Pada saat anjing kalian lagi makan pun Apabila kalian sayangin Anjing tidak akan menggerang atau marah Bahkan, stop Stop Bahkan pada saat Eh, eh, stop Bahkan pada saat disuruh stop sekalipun Makanannya belum habis Dia akan menurut perintah kita Good boy Good boy Oke Itu adalah yang pertama Yang kedua Cara mengajak jalan dengan baik dan benar Akan gue contohkan Jadi, beberapa cara yang salah adalah pada saat Anjing berada di depan Dan kita dalam posisi ditarik Ini berarti Anjing yang sedang memimpin Dia yang lagi mengajak kita jalan Ini salah satu kesalahan yang paling sering dilakukan Ingat, anjing harus berada di samping kita Dalam keadaan tenang Dan ngikutin Back 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 Walk Apabila anjing kalian menarik Jangan kalian tarik mundur Itu akan menciptakan Sebuah kebiasaan Dimana dia merasa Bahwa dia Memang lagi disuruh menarik Karena anjing itu mempunyai Leher yang lumayan kuat Dan dengan waktu Lehernya bisa semakin resisten terhadap Color Color Jadi, apa yang dilakukan Pada saat anjing kalian mulai narik Hentak dengan sebuah tarikan Kesamping Eh Oke, kita praktekin ya Let's go Come on, Sparta Eh, nah, lihat gak Yang tadi dia mau hampir jalan duluan Gue tarik Dia langsung fokus dan Memosisikan diri dia lebih lambat Agar di samping gue Pada saat Udah mendapatkan posisi yang pas Kendorkan Talinya Itu pertanda bahwa Kalau dia jalan dengan baik dan benar Di samping kita Maka tali pun akan nyaman Dan tidak akan mencekek lehernya Kita coba sekali lagi Yep Slowly Good boy Lama-kelamaan kalian bahkan Tidak usah Menggunakan leash Lagi Glory Yuk Yuk Nah, jadi seperti itu Dua tips awal Dan ini penting banget Di antara itu memang kalian harus mempunyai karakter Sebagai seorang pemimpin Jadi Tidak cuma kalian praktekin Tapi kalian harus Rasakan Karena anjing itu bisa membaca Aura dan energi kalian Heal Harus yakin Bahwa anjing akan lurut Bahwa dia akan ikuti perintah kita Bisa kita merasa lemah Anjing adalah hewan yang predator Apalagi anjing-anjing Seperti Belgian German Shepherd Pitbull Rottweiler Doberman Dan lain-lain Mereka mempunyai karakter yang sangat kuat Jadi di saat kita lemah Secara naluri Di saat mereka merasakan Kelemahan kalian Mereka yang akan Memimpin Jadi tetap Harus tegas Dan konsisten Dan akhirnya pada saat kalian menjadi Alpha dari anjing kalian Seperti gue bilang Tentunya anjing kalian Akan menjadi anjing Yang jauh Lebih menyenangkan Dan tentunya Bisa diatur Heal Heal Here Sit Down Stay Dia suka banget bola Mungkin kalau anjing yang gak terlatih Dia akan langsung mengambilnya Tapi pada saat kita jadi Alpha Kita bisa melarangnya Leave it Lihat pada saat Gue menyuruh Dia untuk mengambil bola Get it boy Stop Nah Lihat itu Luar biasanya Anjing yang nurut Sama kalian Di saat dia mau melakukan sesuatu Yang dia pengen banget Yang dia suka banget Tapi di saat kita melarang Dia langsung berhenti Oke boy Oke Good boy You hear Good boy Itu salah satu bukti Bahwa kalian Adalah Alpha Dari anjing kalian Di saat Kalian Bisa Memberhentikan dia Atau melarang dia Untuk melakukan Sebuah hal Yang kalian Tidak izinkan Nah Gue akan kasih lihat Yang unik lagi Seperti ini Di sini Gue akan Bermain energi Kalian perhatikan Pada saat Gue mengeluarkan Energi dominan Lihat Body language dia Stay Tidak izinkan Stay Stay Oke Walaupun ada gangguan musik dari HP Tapi biarkan saja Kalian lihat Di saat kita menggunakan energi Dia akan masuk ke dalam posisi Submisif Atau menyerah Ini pertanda bahwa Dia melihat gue sebagai pemimpin Ataupun Alfanya Good boy Oke jadi kalian sudah lihat Beberapa contoh Dan sekarang ada salah satu contoh terakhir Tapi ingat guys Gue tidak menyarankan untuk kalian mencoba ini dengan anjing kalian Atau anjing manapun Apalagi kalau kalian tidak yakin bahwa kalian adalah alpha dari anjing kalian Sit Down Sit Down Tentunya kalian tahu Bahwa anjing sangat suka dengan tulang Dan terkadang sekor anjing bisa sangat amat protektif dengan tulangnya Yang akan gue contohkan disini adalah Walaupun Separta memakan tulang tetap bisa gue atur Kendalikan dan bisa gue sayangi Leave it By the way tulang itu gue berikan seminggu sekali Untuk membantu membersihkan giginya dari karang atau sisa-sisa karang gigi atau sisa-sisa makanan Kalian bisa lihat Makanya giginya sangat bersih Oke Lalu Dia lagi menunggu Melihat gue Eye contact Untuk diberi izin Memakan tulangnya tersebut Oke Lihat Sambil dia makan Bisa kita sayangin Bahkan bisa kita ikut pegang makan tulang Pegang tulangnya Untuk ngebantu dia guys Gue lepas lagi Gue sayangin Gue pegang Dia gak ada rasa takut Bahwa akan dicuri Satu Gue adalah alfanya dia Gue yang nguasain makanan ini Kedua Ada rasa percaya Sampai kalau misalnya gue suruh Stop Eh Begit nih Dia akan stop dan kembali melihat Oke guys Itu adalah beberapa tips Gimana cara menjadi alfa dari anjing kalian Dan manfaatnya apa menjadi alfa dari anjing kalian Semoga video ini berguna Dan semoga kalian memiliki anjing yang tertip Yang melihat kalian sebagai pemimpin atau alfanya Kalau kalian suka video ini Tolong like Jangan lupa comment Dan juga subscribe Dan siapa tau ada temen kalian yang membutuhkan info seperti ini Jangan lupa untuk di share Thanks guys Bye 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 Terima kasih.